Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama AgroPolitan News. Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Sbutpar kembali menggelar East Java Tourism Award 2022. Dan kali ini acara penghargaan pariwisata tertinggi di Jawa Timur diselenggarakan di Singasari Hotel dan Resort Kota Batu. Bertempat di Singasari Resort Kota Batu, pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan penghargaan kepada pelaku wisata dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sedikitnya ada seribu lebih pelaku wisata dari mulai desa wisata, restoran, dan hotel menerima penghargaan dalam East Java Tourism Award 2022. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan terkait penghargaan wisata budaya tak benda, WBTB 2022. Beliau menekankan pentingnya WBTB dan pelestariannya agar tidak punah dan dilupakan generasi muda. Warisan budaya tak benda tersebut terdiri dari berbagai kategori, mulai dari kesenian tradisional hingga makanan. Selain itu, ada potensi regenerasi budaya di Jawa Timur seperti 10 dalang muda terbaik. Semoga kedepannya bisa ditemukan formulasi untuk mengembangkan budaya seperti wayang, ludruk, jula, juli, dan lain sebagainya. Kofifah menjelaskan mempromosikan potensi lokal adalah hal yang sangat penting dan acara ini meladahi itu semua. Kekuatan pariwisata di Jawa Timur luar biasa. Ketika meningkat, maka seluruh industri pariwisata dan UMKM akan tumbuh bersama. Gelaran East Java Tourist Award 2022 bermaksud untuk memberikan support dan dukungan serta memberikan ruang apresiasi untuk insan pariwisata Jawa Timur. Beberapa penghargaan yang diberikan kepada pemenang Penghargaan daya tarik wisata Lomba video profil desa wisata Jawa Timur 2022 Lomba film pendek pesona wisata Jawa Timur 2022 Penghargaan industri pariwisata Jawa Timur 2022 Homestay, Restoran Bintang, Restoran Non Bintang, Rumah Makan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 Dari Jawa Timur dan Warisan Budaya Takbenda Provinsi Jawa Timur 2022 Ini dikembangkan di banyak sektor Jadi dari mulai homestay, kemudian restoran, hotel dari dulu ya Kemudian wisata-wisata berbasis desa Kemudian yang saya senang adalah dalang muda Jadi dalang muda ini yang surprise ternyata merata potensinya Malang luar biasa, Surabaya ada, Gersai ada Kan selama ini kalau dalang kecil itu nganjok Pasti nganjok ada juaranya, melitar, tolong aku, ngawi Ini artinya bahwa ada potensi regenerasi untuk dalang di Jawa Timur Dengan mereka yang well educated Jadi mereka juga selesai kuliahnya Kemudian mereka membangun kekuatan sisi budayanya Menurut saya luar biasa Gelaran East Java Tourism Award 2022 usai digelar Dinas Pariwisata Kota Batu dan Disbud Park Provinsi Melanjutkan gelaran Sport Tourism 2022 Sport Tourism digelar dengan Gowes Bareng bersama Sekda Dan Kedis Bud Park Provinsi Jawa Timur Serta Kepala OPD Pemkot Batu Ruten Gowes Bareng yang dikemas dalam Sport Tourism Diberangkatkan dari Museum Angkut, Alun-Alun, dan Finis di Balai Kota Among Tani Kota Batu Selain Gowes Bareng Kegiatan ini dilakukan peninjauan stand pameran yang digelar Dinas Pariwisata Kota Batu Kedis Bud Park Jawa Timur menjelaskan pemerintah Jawa Timur Senantiasa berusaha mendorong pemerintah Kabupaten Kota Dalam pemilihan pariwisata melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan Di antaranya pengelolaan daya tarik wisata maupun industri pariwisata secara maksimal Untuk meningkatkan daya saing global Diharapkan para pelaku pariwisata memanfaatkan teknologi informasi Di antaranya berkreasi di dalam karya film pendek, video profil, dan virtual tour Ya saya kira sesuatu yang tepat ya hari ini Ibu Gubernur Menyempatkan diri yang ketiga beliau dalam kesibukan luar biasa Karena di sektor wisata itu PAD-nya kan juga nomor tiga ya Terbesar di Jawa Timur Kemudian juga kalau kita lihat tenaga kerjanya ya masih sedikit Ini artinya bahwa Ibu Gubernur sudah membangun bagaimana mendorong sektor wisata itu Bahkan Ibu Gubernur sudah membuat surat kementerian perhubungan Untuk penambahan jam terbang dari luar negeri ke Surabaya Kemudian yang luar biasa bahwa karena wisata itu juga penyumbang PAD terbesar Baru Ibu meningkatkan pada desa-desa Maka di bentuk di desa wisata, desa diwisa, desa mandiri Dan ini harus digarap dengan serius Karena konsep Bu Gubernur ini ada satu paket ya Kalau kita ketika mengerjakan wisata Tapi budayanya juga didorong Karena di situ ada wisata pasti ada budaya Di situ ada wisata pasti ada UMKM Nah saya kira ini juga merupakan ciri ya Ciri kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sudah di atas 5,5 Itu biasanya ya tidak ada pilihan lain Penduduk itu mesti cari tempat wisata Tempat wisata yang untuk refreshing, keluarga Ini sesuatu yang harus kita kelola dengan baik Ekosistem sudah dibangun oleh Bu Gubernur Yang akan di desa-desa yang saat ini juga sudah berkenah diri Untuk menambah kemandiran desa melalui desa wisata Dinas Pariwisata mengajak kepada insan pariwisata Terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan Dan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Dari Kota Batu, Yan Yan ATV melaporkan